Sejumlah tempat pemakaman umum di Kota Bandung kondisinya melebihi kapasitas. Dari 13 pemakaman yang ada, hanya ada 2 lokasi yang masih memiliki lahan untuk makam. Persoalan lain yang juga dihadapi adalah minimnya lampu penerangan, akses jalan, potensi pohon tumbang dan longsor, mengingat tak sedikit TPU yang dilintasi aliran sungai. Sejumlah makam di tempat pemakaman umum Sirnaraga kecamatan Cicendo, Kota Bandung terkena longsor hingga kain kafan jenazah terlihat pada selasa 4 Oktober lalu. Longsor terjadi akibat kirmir atau tanggul penahan sungai Cilimus pada pemakaman tersebut ambrol karena hujan deras yang terjadi sehari sebelumnya. Total ada 35 makam yang terkena dampak. Sebanyak 10 makam telah dipindahkan berdasarkan persetujuan ahli waris. Kejadian longsor di pemakaman umum di Kota Bandung memang menjadi permasalahan saat ini. Pasalnya tak sedikit pemakaman umum yang dilintasi aliran sungai. Data dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan juga Tata Ruang Kota Bandung menyebut selain TPU Sirnaraga yang memang rawan longsor, ada 6 TPU lainnya di Kota Bandung yang juga berpotensi rawan longsor. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, di mana pada tanggal 4 Oktober lalu longsor terjadi di TPU ini. Dan sebagai langkah awal, UPT wilayah 4 TPU Cikutra langsung memasang penahan agar kirmir atau tanggul sungai ini tidak jebol. Panjang area yang longsor mencapai 25 meter. Lima makam yang terkena dampak longsor pun sudah dipindahkan. Lokasinya yang berdampingan dengan sungai Cidurian, pemakaman umum Cikutra di kecamatan Cibenyingkidul ini, rawan longsor jika digoyur hujan deras. Minimnya lampu penerangan dan akses jalan yang kurang memadai juga menjadi permasalahan. Langkah-langkah kami juga misalkan terjadi longsor atau pohon tumbang, ya gerak cepat. Kami kolaborasi sama petugas, memberiskan, lapor juga ke dinas, terus ke dinas-dinas lain yang berkaitan, khususnya masalah longsor gitu ya. Sementara di pemakaman umum Malay Air kecamatan Batu Nunggal, sarana dan prasarana seperti lampu penerangan jalan tersedia. Begitu pula kondisi jalan menuju makam juga masih layak, walau harus sedikit dibenahi. Meski potensi terjadinya longsor, kecil kemungkinan terjadi, namun banyaknya pohon besar di makam ini menjadi perhatian serius. Kalau di TPU Malay Air selama ini kebanyakan pohon tumbang, itu yang menjadi kendalanya. Karena banyak pohon-pohon yang udah tua-tua di sini. Nah untuk mengatasi pohon tumbang itu apa yang dilakukan Pak? Kalau untuk sekarang kita lakukan untuk pemangkasan ranting-ranting Pak, supaya bebannya nggak terlalu berat gitu, kalau ada tiupan angin kencang gitu. Selain longsor, minimnya lampu penerangan dan akses jalan menuju makam perlu dibenahi. Lahan pemakaman yang sudah melebihi kapasitas juga menjadi persoalan. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Bambang Suhari, tak menampik jika pemakaman umum yang ada saat ini kurang memadai. Kota Bandung saat ini memiliki 13 pemakaman umum dengan total luas mencapai 153 hektare. Dari jumlah itu, lahan yang sudah digunakan kurang lebih 123 hektare, dengan jumlah makam seluruhnya 235.715 makam. Sisanya 30 hektare berada di dua pemakaman umum yakni di TPU Nagrok dan TPU Cikadut. TPU Gumuruh, TPU Maleer, TPU Sirnaraga, TPU Ciburui, TPU Legoksisireh, bahkan Ciparai, kondisinya memang sudah tidak memadai untuk melakukan pembukaan pemakaman baru. Sehingga teknik dan metodenya adalah melalui pemakaman tumpang. Artinya satu makam bisa diisi oleh tiga jenazah dan itu harus dengan persetujuan ahli waris. Jadi yang satu keluarga karena memang lahan terbatas, kita tumpang. Saat ini dari 13 pemakaman umum paling baru atau muda tahun 1950 silam, saat itu warga kota Bandung masih di bawah 2 juta jiwa. Sekarang sudah di angka 2,5 juta jiwa lebih. Pemerintah kota Bandung berencana menambah satu pemakaman umum baru yakni di wilayah Bandung Timur sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Saat ini pemerintah kota Bandung tengah melakukan identifikasi dan penyusunan masterplan terkait luas lahan yang akan dibangun. Zai Ulhak, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.